Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Cecil. Bu, bu. Ya? Cecil mau ngasih tau sesuatu. Cecil dapet info dari informan Cecil. Informan siapa? Adalah bu, pokoknya ini informannya terpercaya. Menurut informan Cecil, dia tuh pernah ngeliat Dita sama mantan suaminya itu masih dekat. Adalahkan mereka udah cerai. Cecil tuh ngerasa mereka berdua tuh lagi merencanakan sesuatu. Tapi gak tau apa. Tapi pokoknya ibu tenang aja. Cecil bakal cari tau tentang masalah ini. Oke, bu. Saya juga sebenernya udah ngerasa hubungan mereka nih aneh. Oke, saya bakal cari tau lebih lanjut deh tentang ini. Kamu juga ya, Cecil. Kalo kamu dapet info apapun yang lebih dulu daripada saya, kamu kabarin aja ke saya. Siap, bu. Pasti kok. Oke. Oh iya, bu. Cecil kayak kepikiran sesuatu gitu deh. Apa? Kenapa ibu gak coba deketin Dita? Jadi temen curhatnya gitu. Kan ibu pernah bilang sama Cecil, kalo musuh itu harus di deketin. Jadi biar tau langkahnya tuh apa. Iya sih. Bener, bener, bener. Oke, makasih ya. Kamu udah kasih saran yang luar biasa sekali ke saya. Sama-sama, bu. Lydia Taslevito 3 Anitta Torbek Tiga Hai Dita. Hai Dita. Hai Dian. Apa nih? Pesenan kamu. Ini pas yang kau pesen semua? Ya, seperti janjaku ke kamu. Ya ampun, Yon. Hehehe. Thank you banget loh. Bagus kok tasnya. Makasih ya. Sama-sama. Tengah. 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 Tengah ya. Oke. Thank you banget ya. Kamu tuh bener-bener laki-laki yang bisa diandalkan tau gak? Maka SAK. Aku yakin ya, Dit. Kita pasti bakalan sukses. Hai. Halo. Halo. Halo sayang. Halo. Siang ini kita bisa makan bareng gak? Aduh. Sayang aku gak bisa lagi. Soalnya aku lagi sibuk banget ke genik Mariela. Gak apa-apa ya. Kamu makan sendiri ya. It's okay. Gak apa-apa kok. Yaudah. Kamu semangat ya kerjanya. Dan misalkan kalau kamu begitu apa-apa. Kamu gak selesai kemanusukan hubungi sayang. Ya? Iya. Oke-oke. Oke. Bye sayang. Ya halo. Hai sayang. Siang ini kamu bisa makan bareng saya gak? Kebetulan. Soalnya saya juga gak ada temannya untuk makan sinyal. Sekalian ada yang mau saya bicarain sama kamu. Kamu ngajakin aku karena Celine lagi sibuk kan? Ya kan? Bukan karena kamu bener-bener mengajakin aku makan siang. Enggak kok. Beneran. Kan soalnya ada yang mau saya bicarain sama kamu. Kamu bisa kan? Oke. Kita langsung ketemuan aja nanti di cafe. Oke. Saya kesana sekarang ya. See you. Bion ini pesanan aku banyak banget tau. Oh ya? Bagus dong. Iya dan kamu tau gak sih? Semenjak aku kerja sama-sama kamu, pesanan aku jadi makin banyak. Aku tuh sampe bingung tau gak ngelolanya. Aku jadi sempet mikir, apa mendingan aku nih cari admin aja ya buat bagian bisnis aku. Ya kalau kamu yakin, aku pake aja gak apa-apa. Ya sebenernya aku masih sanggup sih. Lagian kalau aku sibuk, Saka pasti makin suka sama aku. Karena dia ngeliat aku sebagai cewek mandiri. Ya kan? Ditar. Kalau kamu lagi sama aku, jangan sebut-sebut nama Saka ya. Oh iya, sorry sorry. Sorry sorry Yung, sorry sorry. Aku gak ada maksud apa-apa. Sorry ya, sorry. Gak apa-apa. Kali ini aku maafin, lain kali jangan ya. Oke. Oke. Kamu sibuk banget ngecek handphone, kamu lupa makan, ternyata kamu sakit nih. Coba makan tangan. Nah itu gue pasti bawain koin-koenya. Oke. Ya ya, ntar gue telepon lagi ya. Rita kok sama Putra? Tengah siu wawah. Menjengah siu nie sen Terima kasih telah menonton!